Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dita Pak Manirung dari kelas 15 Akhisan C2 SMA Negeri 1 Bunda Wosong Di sini saya akan mencerita kali tentang riwayat hidup orang-orang yaitu Ali Sastroa Mijoyong Apa yang tidak kenal Ali Sastroa Mijoyong Beliau merupakan seorang bapak pendiri bangsa yang komitmen kebangsaannya diawali sejak tahun 1923 Beliau menjadi tokoh kontroversional pada masa demokrasi terpimpin Karir politiknya cukup panjang dan beragam seperti menjadi duta besar, menteri dan perdana menteri serta beliau pernah melawan Bukarno sewaktu kabinet Sastroa Mijoyong merupakan seorang tokoh yang mendapat banyak kesempatan untuk menampakkan berbagai posisi Beliau lahir di Grabak Merbambu pada tanggal 21 Mei 1903 meski lahir dan sempat menjalani kehidupan di kota kecil beliau sangat beruntung karena berasal dari keluarga yang masih terkoloh pria ini Ayahnya Raden Ngebeli Sastroa Mijoyong pernah menjadi buah dana di Jepis Kemanggu sedangkan ibunya bernama Kuski Ali tumbuh di keluarga yang sangat taat pada agama adat istiadat Jawa dan sangat memperhatikan pendidikan keluarga itulah yang menginspirasi hidup Ali hingga mencapai puncak karir Beliau bersekolah di EMS kelas nomor 2 yang kemudian dipindah ke kelas nomor 1 oleh ayahnya karena mendapat perlakuan dari anak-anak Belanda yang datang Tahun 1918 Ali melanjutkan ke HBS di mana di sekolah ini beliau mengenal kebudayaan para khususnya Belanda Perkembangan selanjutnya Ali berhasil mendapatkan dia siswa belajar penegeri Belanda berkat bantuan Dr. Hendrik Skramor seorang sarjana ilmu sastra dan kebudayaan timur Awalnya beliau bertujuan masuk fakultas sastra dan filsafat namun karena ijazahnya tidak memenuhi syarat beliau membatalkan liatnya dan memilih studi walaupun beliau harus menyelesaikan studi di Leiden 5 tahun dengan pergantian 2 kali ujian Tahun 1927 beliau pun berhasil lulus dengan mendapatkan kelar Master Interestor atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden Selama sekolah beliau sangat aktif dalam organisasi pemuda beliau juga pernah berusaha mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di Paris pada Kongres Internasional Demokratik Berdamaian dan di Belgia dalam Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial tujuannya agar masyarakat dunia mengetahui bahwa menderitanya rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda hingga pada tanggal 23 September 1927 Ali dan sahabat-sahabatnya ditangkap oleh polisi saat itu Ali Sastro Amijoyo mempersiapkan ujian doktoralnya di Universitas Leiden Belanda dengan dikawal sopir penjara juga status tapol yang melekat Ali berhasil menyelesaikan ujian itu dia dinyatakan lulus ujian pada tahun 1928 beliau kembali ke Indonesia bersama Mr. Sujudi membuka kantor pengacara kemudian bersama Dr. Sukiman menertinkan majalah Janget di Solo Setelah Perang Dunia Dua Usai ia meneruskan aktivitasnya di lapangan publik dan pemerintahan antara lain menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Amir Syarifuddin dan Kabinet Hatta ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda dan menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Perundingan Konferensi Meja Buda Setelah pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia ia diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko selain itu ia juga diangkat menjadi Ketua Umum Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 Wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi Ketua Umum PT di tokoh politik ia juga rajin mempublikasikan pikiran-pikirannya antara lain pada pengantar hukum internasional politik luar negeri Indonesia dewasa ini foto biografi tonggak-tonggak perjalananku dan tempat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda ketika ia menjabat Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kepuliaan ia membentuk panitia perancang undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran pada awal tahun 1948 panitia ini bertugas menyusun rencana undang-undang untuk pendidikan dan pengajaran yang telah menjadi peramal bagi pemerintah dan dalam penyenangkan secara sebuah akan tetapi rencana tersebut tidak dapat berjalan karena terjadi agresi militer Belanda ke-2 pada tanggal 19 Desember 1948 Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta pada 6 Agustus 1949 rencana undang-undang tersebut diajukan kembali kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat rencana undang-undang pokok akhirnya dikerima oleh BP KNIP dan disahkan oleh Pejabat Presiden RI Mr. Aksati Yogyakarta rencana undang-undang pokok yang disahkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1950 atau undang-undang nomor 12 tahun 1954 tersebut mempunyai nilai yang pendidikan bersejarah bagi Indonesia undang-undang tersebut terdiri atas 17 bab dan 30 pasal beberapa hal penting diantaranya adalah pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan dan pelajaran ialah membentuk manusia sosial yang cakep dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air 2 bab 4 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar sekolah di seluruh Indonesia bab 5 pasal 6 mengenai pendidikan dan pengajaran dibagi atas 4 jenjang yaitu pendidikan dan pengajaran rendah pendidikan dan pengajaran menengah pendidikan dan pengajaran tinggi September 1963 PNI menggelar Kongres ke-10 di Purwokerto, Jawa Tengah saat itu Ali Sastro Amijoyo dan Surahman terpilih memimpin PNI Kongres juga menyetujui pembentukan Front Marhenis untuk memastikan kepemimpinan politik terhadap gerakan masa marhen jadinya ada penyebutan PNI atau Front Marhenis Ali Sastro Amijoyo yang terlibat di PNI sejak tahun 1928 berusaha menegaskan bahwa marhenisme adalah marsisme yang diterapkan dalam konteks Indonesia pada pidato peringatan hari ulang tahun PNI ke-36 7 Juli 1963 di Stadion Utama Senayan Ali Sastro Amijoyo menegaskan bahwa marhenisme adalah doktrin dan program sosialisme ilmiah dalam konteks Indonesia dalam Sidang Badan Pekerja Kongres PNI pada 13-17 November 1964 disetujui bahwa marhenisme adalah marsisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi-kondisi dan situasi Indonesia PNI juga menegaskan cita-cita sebagai partai kaum marhen untuk melawan imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme Julisu berpecahan di tubuh PNI Pertarungan itu berujung pada pemencatan sejumlah tokoh konservatif PNI seperti Hardi, Bersama Suki, Hardi Subedo, dan Muhammad Isnaini Rocha Mora, seorang peneliti asal Filipina mencatat pertentangan itu sebagai suatu usaha merumuskan ideologi nasionalisme radikal dalam suatu partai yang memiliki basis-basis konservatif yang luas di daerah Saat itu, kata Rocha Mora, sejak Kongres PNI 1963 peranan dari organisasi masa menjadi makin kuat dalam PNI khususnya kalangan guru dan mahasiswa seiring dengan meningkatnya peranan parpol melalui aksi masa garis radikal revolsional juga makin kuat dalam tubuh PNI PNI memang sangat radikal pada tahun 1955 dibawah ke pemimpinan Sidik Joko Soekarto PNI merumuskan apa yang disebut dua arti yaitu arti feudalisme dan arti kapitalisme Situasi berubah pada tahun 1965 upaya negeri-negeri imperialis menggulingkan Bung Karno didahului dengan penghancuran basis pendukungnya yaitu gerakan kiri akhirnya dengan dali terlibat gistapu militer segera menyerang PKI dan ormas-ormasnya PNI Ali Surahman juga terkena getahnya aksi-aksi mahasiswa di tahun 1966 sangat akrab dengan istilah PNI ASU atau PNI Ali Sastro Amijoyo Surahman akhirnya pada Kongres Luar Biasa di Bandung tanggal 21 tanggal 21 sampai 27 April 1966 kelompok Ali Sastro Amijoyo Surahman digulingkan kelompok sayap kanan PNI yang sering disebut kelompok usah-usah berhasil merubut kepemimpinan konon Ali Mertopo terlibat langsung dalam Kongres untuk membersihkan jauh kiri dalam PNI Ali Sastro Amijoyo ditawan oleh Orde Baru meski begitu sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir Ali tetap menyebut diri sebagai seorang nasionalis dan sekaligus marhanis pengikut Pung Karno pada 13 Maret 1976 Ali Sastro Amijoyo menegal dan dimakamkan di TMP Kalibata jadi kesimpulannya menurut saya Ali Sastro Amijoyo merupakan seorang tokoh yang multi-talenta dalam berbagai sistem pemerintahan di Indonesia sekian penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh